Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi semuanya. Terpantau sudah ada 33 audiens pagi hari ini. Kita akan melaksanakan kembali webinar search open course. Kursus singkat yang diselenggerakan adalah Fakultas Teknik UNMA. Yang mana pada pagi hari ini kita berkesempatan akan bertemu dengan pemateri dari program studi informatika Ibu Tantri Wahyuni dari KBK Automation Technology. Perkenalkan, saya Bastian sebagai moderator pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya izinkan membacakan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Nah, pemateri kita, Ibu Tantri Wahyuni, STMT, sempat menjabat sebagai sekretaris pro di teknik industri. Kemudian, melanjutkan studi S2 dengan konsentrasi telekomunikasi. Tolong di mute all. Sehingga, untuk memperkuat keilmuan di informatika, akhirnya Ibu Tantri pindah home base dari teknik industri ke pro di informatika. Nah, Ibu Tantri, Pak Harun, dan Pak Donisus Sandi di Fakultas Teknik tergabung dalam kelompok belajar keahlian automation teknologi. Irisannya antara informatika dengan ergonomik dan dengan elektronika. Ibu Tantri kebetulan cukup memahami mengenai irisan-irisan tersebut. Pagi hari ini, Ibu Tantri akan mengenalkan protius untuk simulasi rangkaian arus searah. Mari kita saksikan. Sebelumnya, saya stop share. Halo, selamat pagi, Ibu Tantri. Udah ready? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disilakan waktu yang seluas-luasnya untuk Ibu memaparkan materi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Ibu akan menyatakan beberapa materi penting. Jadi, kita itu berusaha otomasi itu belajar mengenai sebuah sesuatu yang berhubungan dengan teknik otomatisasi. Kebetulan, Ibu sebagian itu mengejarkan software proteus. Disitu sebenarnya untuk lanjut. Ibu mengajar tentang dasar, dasar bagaimana cara membuat rangkaian pakai software, kebetulan kita pakainya berusaha ke-8. Kemudian, nanti untuk lanjutannya, kita bisa bikin software proteus ini dimanfaatkan untuk rangkaian mikrokontroller, kemudian rangkaian sederhana dari proyek-proyek yang kamu lakukan. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, sebentar, kita mau mengikuti dulu. Ayo, ya, 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 ya. Terima kasih. Baik, sambil Butantri mempersiapkan, diingatkan kembali pada saat pemaparan diharapkan mute, ya. Kemudian, nanti untuk pertanyaan, silakan dilayangkan di chat dengan format nama, strip pertanyaan, atau bisa raise hand untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Kemudian, untuk absensi, linknya akan dibagikan di pertengahan acara, dan mohon menginputkan nama dengan benar, karena nanti untuk keperluan penulisan di e-certifikat. Jadi, kalau nanti namanya salah di e-certifikat, salah sendiri, ya. Makasih, Bu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, tipe resistor itu adalah LDR, Lake Depending Resistor. Jadi di sini ada lampunya. Nanti kalau di rangkaian, simbolnya seperti ini. Simbol komponennya. Kemudian yang keempat itu adalah termistor. Termistor ini dipengaruhi oleh suhu. Jadi kalau misalnya terlalu tinggi, biasanya ini termistor akan mati atau rusak. Ada pun beberapa fungsi resistor di sini, salah satunya adalah untuk sebagai penahan arus listrik. Dengan kata lain, sebagai hambatan. Jadi dia akan mengurangi nilai daripada arus listrik tersebut. Kemudian dia bisa sebagai pembagi tegangan. Kemudian sisi lainnya itu sebagai mengurangi daripada nilai tegangan. Slide kedua, buat kamu yang belum tahu bagaimana cara membaca resistor. Ini Ibu kasih contoh ada 4 gelang. 1, 2, 3, 4. Ini gelang pertama berwarna coklat. Kalau coklat itu nilainya 1. Kalau untuk gelang pertama. Kemudian gelang kedua berwarna hijau. Jadi kalau hijau untuk gelang kedua itu nilainya 5. Kemudian gelang ketiga warnanya oranye. Oranye itu kalau gelang ketiga itu nilainya adalah 10 angkat 3 atau 1000. Jadi nilai daripada resistor ini memiliki gelang warna coklat, hijau, oranye, emas. Itu nilainya adalah 15 kilo ohm. Kemudian nilai toleransinya adalah plus minus berlebih 50 persen. Kenapa di sini ada nilai toleransi? Karena gelang terakhirnya berwarna emas. Jadi kalau gelang terakhir itu adalah menunjukkan nilai toleransi daripada sebuah resistor. Jadi kalau misalnya gelang terakhir berwarna emas itu toleransi 5 persen. Jadi 5 persen dikalikan dengan 15 kilo ohm. Jadi kurang lebih nilai toleransinya dan nilai daripada resistor ini yaitu 15,75. Jadi kurang daripada 15 kilo sekitar 14,25. Lebih daripada 15 kilo sekitar 15,75. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Sama, 5 lagi gelangnya. Warnanya adalah coklat, 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 hitam, coklat. Gelang pertama ini berwarna coklat, dia berarti menunjukkan nilai 1. Gelang paling kiri. Kemudian gelang kedua berwarna coklat, itu menunjukkan nilai 1. Gelang ketiga berwarna coklat, menunjukkan nilai 1. Kemudian gelang keempat, ini faktor pengali, itu berwarna hitam. Jadi kalau hitam, itu berarti faktor pengalinya adalah 1. Jadi nilainya 111. 111 ohm. 111 ohm, nilai toleransinya adalah 1 persen. Karena di gelang terakhir, hitunya 1 persen. Jadi kurang lebih 1 persen plus dari 111, sekitar 112. 1 persen minus dari 111, yaitu 110. Jadi gitu, kurang lebih ada membaca resistor. Nanti ada beberapa juga resistor yang 6 gelang. Ada juga yang 5 gelang. Ini 5, ini 4 ya. Jadi ada yang 6 gelang. Jadi gerasinya ada beberapa. Kemudian yang kedua, komponen elektronika yang mau saya perkenalkan di sini adalah simbol kapasitor. Kapasitor ini ada beberapa tipe. Ada tiga tipe. Yang pertama adalah non-polar. Simbolnya seperti ini. Di software juga ada. Kemudian kalau wujud aslinya seperti ini ya. Ada kakinya dua. Kemudian kapasitor elektrolit. Seperti ini. Ada simbol plus minusnya nanti kalau di rangkaian. Kakinya juga dua. Elektrolit ada juga yang seperti ini, tabung. Kemudian ada kapasitor variable. Kapasitor variable itu kapasitor yang dapat dirubah-rubah nilainya. Jadi misalnya dari berapa parat menjadi berapa parat. Ciri khasnya ini ada panah di sini. Ini artinya kapasitor variable. Yang variable daripada kapasitansinya bisa dirubah-rubah. Selanjutnya ini adalah induktor. Induktor itu dengan kata lain nelitan. Semua seperti ini. Ini wujud-nelitannya. Kemudian untuk variable tetap pasti ada kanda panahnya di sini. Kemudian di sini ada simbol dioda. Karena kita akan belajar mengenai rangkaian, menggambar rangkaian arus arah. Jadi di sini nanti ada kita menggunakan dioda. Dioda itu sifatnya sebagai penyiara. Jadi tadinya arusnya bolak-balik. Jadi tegangan yang ada di rumah, perkantoran. Itu kan bolak-balik ya. Itu biasanya tegangan jaringan sekitar 220 volt. Nanti kita searahkan ini. Kita kasih rangkaian pakai dioda. Tujuannya untuk penyiara. Nah di sini anoda itu sifatnya positif. Kemudian di sebelah sini adalah patoda. Sifatnya negatif. Kemudian dioda zinner seperti ini. Kemudian lednya. Jadi led itu lampu ya. Lampu itu komponen dasarnya adalah diodai. Bisa juga sifatkan pencahayaan otomatis. Pencahayaan otomatis. Tidak lihat, saya tahu. Pencahayaan otomatis pakenya led ya. Ini ada dua panas di sini. Kemudian untuk yang dioda foto, dioda foto itu biasanya pencahayaan. Tergantung daripada sinar matahari. Misalnya kalau misalnya malam, dia bisa otomatis. Kemudian silikon kontrol rectifier. Memang karena dioda itu sifatnya sebagai penyiara. Jadi ada SPR juga di sini. Ini input masuknya ini. Atau bisa juga fubraun di sini. Fubraun di sini adalah tutup positifnya. Yaitu katoda dan kutub negatifnya adalah katoda. Dan tutup positifnya anoda. Ini dioda laser. Selanjutnya adalah transistor. Transistor itu spesial. Dia tiga kaki. Di sini yang NPN. Kemudian ini PNP. Ini kalau NPN ini panahnya keluar. Kemudian kalau PNP panahnya masuk. Kakinya tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Jadi itu transistor. Kemudian di sini ada IC. Integrated secret. Jadi untuk menggambar rangkaian atau sebuah proyek kecil atau sederhana misalnya bikin alarm kebakaran. Biasanya kita tidak terlepas daripada IC. Selain daripada komponen-komponen yang standar tadi yang biasa kita kenal. Kita biasanya memakai IC. Jadi IC ini kemasannya kecil. Jadi ada pin, kaki. Itu gunanya untuk menjalankan fungsinya. Kemudian bahkan ada tiga sampai ratusan terminal. yang di sini. Tuh. Tuh. Tunggu si vlog. Tunggu ada diode. Ini kaki-kakinya. Kemudian di sini komponen elektronika ini ya, IC ini biasanya digunakan sebagai otak dalam peralatan elektronik. Elektronik seperti mikroprosesornya. Ya, jadi kalau tanpa IC tidak bisa bekerja. Contoh kalau misalnya kita buat robotika, pasti menggunakan IC. Karena dia merupakan mikroprosesornya. Jadi sangat penting ya. Sebuah sangkaian pakai mikroprosesor. Kemudian selain itu, dia fungsinya sebagai pengontrol. Rute bisa. Kemudian switching. Ya, kemudian sebagian penyimpanan juga bisa untuk menyimpan temori. Oke. Kemudian di sini saklar. Kalau tidak ada saklar, kita tidak bisa on, call off. Jadi kayak error aja gitu. Nyala terus ya. Atau tidak ada kontrolnya ya. Powernya bisa hidup otomatik. Jadi, pasti kita menggunakan saklar dalam sebuah proyek pembuatan sederhana gitu ya. Nah, di sini saklar. Ini on post yang jelas. Ini ada yang pakai tombol. Lalu kita ketek. Ya, jadi untuk sebagai pemutus, harus menjaga keamanan juga sih kalau tidak ada saklar. Misalnya ada konsulating, kita pakai saklar, tetap harus terputus. Jadi rangkaian kita buat adalah aman gitu ya. Tidak bakalan menyebabkan konsulating bahkan bisa berasap gitu ya. komponennya. Kemudian yang terakhir adalah transformator. Transformator itu ada dua. Yang pertama step up, yang kedua set down. Kalau step up itu fungsinya menaikkan tegangan. Jadi dari primer, masuk tegangannya kecil, kemudian dibuat step up. Jadi tegangan besar. Jadi ciri khasnya di sini, kalau step up, ini bagian sekundernya lebih besar gambarnya. daripada bagian primer. Karena dia menaikkan tegangan. Nanti join lagi jam 10.20 lah. Aku lah. Oh ya, boleh. Kemudian di sini, travel step down. Step down ini ciri khasnya kalau di sini, untuk rangkaian sekundernya kecil ya. Karena dia sebagai penurun. Sedangkan. Ini beberapa titik trapo. Kemudian ini adalah gambar daripada komponennya. Jadi fungsi utama trapo ini ada dua ya. Sebagai penurun. Sedangkan. Oke, di sini ibu akan melejarkan mengenai rangkaian arus arah. jadi kalau resistor di rangkaian seri seperti ini. Di sini kebetulan ibu ambil komponennya sama ya. Coklat, hitam, hijau, abu-abu. Sama di rangkaian seri. Sebenarnya bisa ya berbeda nilai diserikan atau berbeda nilai diparalelkan. Ada empat. Jadi ada hambatan penggantian seperti ini. Jadi kalau misalnya hambatan pengganti ingin lebih besar itu sebaiknya resistor kita serikan. Karena hambatan penggantinya adalah jumlah daripada R1, R2, R3, R4. Itu jumlah daripada resistor itu. Jadi kalau misalnya ingin hambatan penggantinya besar sebaiknya resistornya kita serikan. kemudian rangkaian paralel resistor. Di sini paralel ini gambarnya seperti ini. Ini resistornya. Ini kita kurang lebih pakai empat resistor. Oke, di sini 1 plus R1 sama 1 R2. Di sini kalau misalnya kita ingin hambatan penggantinya jumlahnya adalah nilainya lebih kecil sebaiknya kita pakai yang paralel. jadi resistornya kita buat sambungan paralel. Karena ini sumber penggantinya untuk H1. Oke, kemudian kalau kapasitor, kapasitor itu sebalik daripada resistor. Kalau resistor diserikan, hambatan penggantinya semakin besar. Tapi kalau kapasitor, kalau kita serikan, kapasitansi penggantinya akan menjadi lebih kecil. Jadi, kalau misalnya pingin kapasitor nilai kapasitansi lebih gede, kita paralelkan. Kalau diparalelkan, langsung diselamatkan. Jadi, akan mungkin besar. sekarang kita perkenalan mengenai protesnya. Jadi, protesnya seperti ini, kita nantinya pakai yang versi 8, bisa kamu install yang 8.9, versi 8.10, 11, 12. Kemudian, diku sarankan jangan yang demo. Kalau demo, nanti tidak bisa dibuat sebuah layout sama 3D visualisernya. Jadi, kalau demo itu hanya untuk simulasi doang. Misalnya, lampu nyala, kemudian pengukuran. Jadi, untuk simulasi pengukuran tegangan ampermeter apa segala macam, itu pakai yang demo. Tapi, kita buat papan cetak untuk versi layout-nya, jadi setelah kita gambar rangkaian, kita simulasikan, kemudian kita buat papan cetak-nya, nanti selanjutnya mau dibikin proyek beneran, jangan pakai yang demo, karena tidak bisa nanti dibuat ke segi layout-nya. Kemudian, 3D visualisernya juga tidak bisa. Jadi, kamu juga melihat ujinya, oh ini nanti kan gambarnya di visualisasi, yang 3 dimensi. Nanti, tidak bisa dibikinnya, jadi kamu juga gamblang, aduh, gimana sih? Jadi, sarankan yang contohnya seperti ini nanti, disini ada beberapa icon, di sebelah kiri untuk memulai, ini, tinggal klik di P-nya, kita misalnya mau gambar rangkaian apa, klik disini, misalnya resistor, nanti ketik keyword-nya, resistor, tinggal klik, 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 di sini, gambar rangkaiannya. Jadi, maksudnya, sebenarnya friendly user banget gitu ya, istilahnya sehari-dua hari belajar ini, Allah bisa, seperti, kemudian 3-4-5 hari bisa nge-design ya, desain, kemudian hari kelima bisa bikin PCD-nya, gitu ya, maksudnya gambar sih, di sini ada itu, nanti terakhir sampai settingan, di sini ada virtual, apa, seperti generator, di sini nanti kliknya yang ini, kemudian, nanti kalau untuk mulai simulasi, ini tombol ini kita set, 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 kemudian, untuk mensimpan, ini baiknya buka di awal, kita file, save, nanti masuknya hasil karyanya, kita belajar santai aja ya, maksudnya, pelan-pelan gitu, tapi pasti, berharap sudah pada itu ya, install software-nya, karena agak lama sih, ini butuh waktu sejam, dua jam, nanti ada import komponennya di situ, padahal kita sudah download, kita install di situ, klik komponennya nggak bisa, nggak keluar, jadi ada lagi prosesnya gitu, jaringan lancar sejam, makanya ibu kemarin minta di grup supaya kamu udah install duluan, nah, di sini ada beberapa manfaatnya, ya, dari menggunakan proses itu, karena di fitur-fiturnya itu ada itu, bisa mensimulasikan hasil rancangan, ya, baik berupa digital, ataupun analog, ataupun bisa kode-duanya, ya, kemudian mendukung simulasi menarik, ya, jadi kalau misalnya kita bikin rangkaian penguat suara, nanti itu, apanya, kayak, halo-halonya bunyi, gitu, kemudian kita bikin simulasi rangkaian LED, nanti lampunya tidak kulit, ya, jadi, jadi kalau misalnya lampu tidak nyala berarti salah, mulai diulangin dari awal lagi, ya, gitu seterusnya, kemudian di alat pekur misalnya tidak nyala, tidak menunjukkan pegangan atau arus, ya, desikotmeternya, berarti salah, ya, diulangin dari awal lagi, gitu, sebenarnya harus teliti ya, kalau gambar rangkaian itu, sintaks telitinya harus tinggi, kemudian tenang, gitu, sentuh, kemudian di sini, manfaat daripada protes ini, sepertinya, ini mendukung simulasi, ya, beberapa juridik microcontroller seperti IC, kemudian yang seri 8051, ya, kemudian ada itu moden-moden teruternya yang seraktif seperti LED, tampilan LCD, ya, kemudian ya, library lainnya, ini bisa kita lihat, kemudian mendukung instrumen virtual seperti fullmeter, ya, nanti ada virtual instrumen di situ, bisa kita klik, kemudian mengukur tegangan, kemudian arus, kemudian osiloskop ini untuk bergetar, getaran, kemudian rangkaian logik, misalnya nanti di mata kuliah logika, gitu ya, bisa, kita bekerimu, sudah belajar sama ibu dulu pernah ya, gerbang logika, bisa pakai protes ini untuk menentukan output daripada gerbangnya itu, apakah satu atau nol, jalan atau enggak, gitu ya, kemudian, itu lainnya, adalah manfaat lainnya, dia memiliki kemampuan menampilkan berbagai jenis analisis secara grafis, jadi bisa diberkati frekuensinya, ada distorsinya, ada noise-nya, kemudian, ini mendukung berbagai jenis komponen-komponen analog, jadi kita juga bisa masukkan program, seperti C++ untuk keperluan simulasi, pokoknya membantu banget, oke, nanti kita akan buat rangkaian ini, jadi diperhatikan nanti ini adalah alternator bagi pembangkit tegangan, nanti kita setting di sini tegangannya 220, karena tegangan jaringan memang 220, keumahan, pertantoran, kemudian frekuensinya nanti kita setting 50 Hz, karena standar untuk Asia itu, untuk tegangan 220, dia frekuensinya 50 Hz, baik sebuah alat semua komponen elektronika, alat-alat rumah tangga juga frekuensinya ada di 50 Hz, nanti di sini kita pasang trafo, setelah pasang trafo, kita, ini dioda, ada 4 dioda, kita pakai yang jenis 1N407, setelah itu kita paralelkan dengan kapasitor LQ, LQ, komendusian di sini regulator, fokusnya untuk ngegrondkan, jadi, kalau tidak ada grond, nantinya simulasinya error, tidak nyala biasanya, ya, di sini kita simpan resitur 1 buah yang 220, kemudian nanti di sini resiturnya terhubung dengan lampu LED, jadi kalau kamu salah saja di mana, di sini, nanti lampu tidak nyala, ini alat ukur tidak menunjukkan angka, berarti itu gagal simulasinya, jadi rangkaiannya dibuat dari awal, ya, ibu harap modul sudah di print, ya, makanya kemarin Pak Donnya sudah share di grup, ibu harap ada kalian print, gitu, jadi kalau misalnya nggak di print, susah gitu bikin rangkaian, tapi lihat misalnya dari HP, kalau dari kertas, dari, udah di print, enak, 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 paling sampai situ aja ya, Pak Bas, silahkan, untuk ini ya, nanti kita lanjutkan ke praktek, oke, termin pertama berarti ibu menjelaskan mengenai pengantarnya ya, nanti lanjutkan praktek bu ya, sebelum praktek, barangkali ada pertanyaan, itu yang raise hand ada Galaxy J2 Prime, barangkali mau diutarakan langsung, atau yang lain, boleh dikirimkan di kolom chat, silahkan Galaxy J2 Prime, barangkali mau mengutarakan pertanyaan, atau ketekan mungkin ya, yang lainnya, barangkali ada yang mau bertanya, sebelum lanjut ke praktek, oke, nampaknya masih perlu menyimak bu, masih meraba-raba, oh itu, ada pertanyaan dari Sitlas, kalau baca resistor, itu biar enggak salah antara awal dan akhir, gimana caranya bu? oh ya, bisa ya, jadi kalau misalnya baca resistor itu, kelihatan dari sininya karena gelang pertama itu tidak ada yang sama dengan gelang terakhir, jadi untuk nilai toleransi, itu warnanya tidak ada sama dengan yang gelang pertama, itu maksudnya kalau nilai toleransi di gelang terakhir, itu biasanya warnanya ambu, emas, gitu ya, pink, beda sama untuk gelang satu, dua, tiga, maksudnya warna utama, pasti kalau bahasa fisikanya itu bukan warna campuran ya, jadi warna dasar ya, coklat, hitam, kemudian hijau, biru, itu kalau untuk menunjukkan hambatannya, kemudian kalau gelang terakhir, ya itu biasanya warnanya warna terpaduan atau warna yang jarang dipakai gitu ya, misalnya abu-abu, kemudian warna emas, ya, mungkin gitu, tapi kadang biasanya ada tandanya di sini, kalau kamu suka bikin gitu, ke itu, ada tandanya di situ. Oke, oke, zaman dulu pas saya STM, saya STM listrik, Bu, dulu belum banyak simulator, jadi memang harus memodal, harus beli rangkaian dan dicoba-coba ya, ada lagi pertanyaan sebelum lanjut ke praktek, ada lagi pertanyaan, cukup, cukup, oke, itu ada yang, itu Bu, ada yang Raisen, ya, kan, raktif, tanya biar jelas, Yusuf, silahkan Yusuf, open mic, diutarakan, langsung pertanyaannya, Halo, Assalamualaikum, Bu, Assalamualaikum, Yes, please, mohon maaf, saya mau ingin bertanya, untuk pengukuran, ya, agar akurat itu dengan menggunakan alat apa ya, Bu, kalau pengukuran, ya, ya, untuk pengukuran resistan, Bu, kalau resistansi, kita mengukurnya secara, kalau secara kasat mata kayak yang tadi ya, misalnya gelang pertama menunjukkan berapa, gelang kedua, menunjukkan, menunjukkan berapa nilainya, gitu ya, yang ketiga, kalau misalnya manual ya, seperti itu, tapi kalau misalnya pakai alat ukur, kita pakai ohmmeter, ya, bisa, hubungkan ujung sama akhir ohmmeter, kemudian kalau pakai alat ukur, nanti di itu, ada kok otomatis ya, saya ajarin, kalau di rangkaian, nanti disimulasi, pakai alat ukur, ada alat ukurnya, ya, gambar virtualnya, nanti tinggal klik aja, simulasi keluar deh, keluar nanti, langsung milih angkanya di situ, yang penting, gambar simulasi rangkaiannya benar, tinggal di klik aja, tombol untuk, trans simulasi, otomatis keluar nilainya, yang penting, kita ngerangkainya benar. Oke, yang lain? Baik Bu, terima kasih. Sudah lagi pertanyaan? Oke, nampaknya lanjut Bu, ke sesi praktek, disiwasan, enggak? Ya, buka laptop masing-masing ya, buka software protesnya? Bentar, saya duduk di rumah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. равsopi. Terima kasih. 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 R5 di modul R5 10 ya 10 ohm Mg kita ganti dengan 10 ohm itu kita carikan dengan rangkaian paralel pertama oke kemudian R6 ini rangkaian paralel kedua kita setting di 20 ohm aja ini aja nilainya variasi ini nanti ada angka desimal di hasil pengukuran sama ini 4 resistor di rangkaian resistensi kedua kita buat 20 ohm dengan cara mengklik nih nilai resistensi disini kita bikin track modulnya terima kasih selesai kita serikan dengan R10 jangan lupa diganti nilai R10 nya berapa lihat modul langkah percobaan 6, modul 1 20 ohm ya setelah itu kita lanjut ke rangkaian paralel yang ketiga untuk R11 sampai R14 nilainya kita ganti dengan 30 ohm klik disini klik 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang paling kanan kita hubungkan dengan rangkaian paralel terluar. Yang paling kiri kita hubungkan... Yang paling kiri kita hubungkan dengan rangkaian paralel paling kiri. Untuk kaki dua dan tiganya... Oh, untuk akademia.edu. Yaudah, Ibu kirim manual aja ya. Bentar ya. Ibu kirim modulnya ke grup aja ya. VWA web. Bentar ya. Ininya Ibu ending dulu ya. Ada banyak yang belum dapet ini. Oke. Sambil menunggu Butantri mengirim... Ibu kirim e-modul di grup WA. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan disampaikan. Sekedar informasi ya. Kabarnya nanti sekitar minggu ketiga September. Itu kita akan mulai perkuliahan secara luring atau offline lagi. Yang tangan ke kampus. Siap-siap ya. Mudah-mudahan pandemi tidak ada kenaikan lagi. Tidak ada lonjakan lagi. Sehingga kita bisa kembali berkuliah, bertetap muka langsung di kampus ya. Sudah, Bu? Lagi? Masih ya? Oke. Oke. Untuk South Open Course bidang informatika, setelah hari ini, tanggal 2 September, itu ada Pak Dadan. Kemudian 6 September ada Pak Harun. 7 September ada Pak Ardi. Dan terakhir, 9 September ada Pak Nunu. Jadi total ada 5 South Open Course dari Prodi Informatika. Silakan barangkali mau menyimak, tinggal dicatat di kalendernya masing-masing. Di mark, ditandai. Tanggal 2, 6, 7, dan 9 September. Sudah, Bu? Oke, itu sudah bisa ya. Di-download di grup Praktikum Disrupti. Sudah Ibu share 2 modul. Silakan dilihat. Lihat. Kemudian yang bagian dalam, ini kaki kedua, kita jumper. Kaki ketiganya juga kita jumper. Oke. Buat yang baru buka, silakan disikin rangkaiannya, buka software interface-nya. Buat yang baru. Buat yang baru. Buat yang baru. Kalau sudah selesai, kita klik tombol paling kiri, di bawah. Ini tulisannya Run the Simulation ya, di sini ya. Nanti tulisannya Run the Simulation. Kita klik. Berapa latungkur menunjukkan? Berapa latungkur menunjukkan? 45 ohm. Karena memang kalau diparalelkan, itu jumlah hambatan akan semakin kecil. Meskipun banyak. Meskipun banyak kita pakai komponennya di sini. Ya. Makanya, ini hambatan pengantinnya hanya 45 ohm. Buat yang belum berhasil. Buat yang belum berhasil, ometernya belum menunjukkan nilai. Silakan ulangi lagi. Stop dulu di sini. Biasanya di sini ada notifikasi. Langkaian error. Kalau kita klik, dia akan memberitahu salahnya di mana. Ini ada notifikasi berwarna kuning. Kita stop dulu di sini. Kalau buat yang error ya. Stop dulu di sini. Ulangi rangkai dari awal atau diperiksa. Sudah sesuai belum rangkainnya dengan yang ada di modul percobaan. Terima kasih. Biasanya, barulah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 Klik Minres 220 Ohm. Kita putar di sini saja. Kena panas. Pasang di sebelah kanan. Setelah itu, karena kita bikin rangkaian catu daya untuk membuktikan bahwa simulasi kita berhasil atau luar, kita pakai LED di sini. Pakai yang warna merah. Ingat, untuk pasang LED-nya, itu tanda dioda di dalamnya harus panahnya ke bawah. Jangan panah ke atas seperti ini. Nih, salah. Itu dioda di dalam. Komponen panahnya harus ke bawah. Jadi, kita klik kanan. Rotet status 80 berjat. Kita rotasikan. Sudah. Lengkap semua komponen, baru kita pasang jalurnya. Ini dari alternator ke apo. Kemudian, yaudah, sudah selesai. Serikan ini kita paralelkan antara D1, D2 dengan D3 dan D4. Oke, kemudian dari trafonya kita paralelkan dengan jodal. D2, D3 dan D4. D3, D3. D3, D3. D4, D3. Kemudian ini bisa kita geser Dari kapasitor kita hubungkan ke regulator Dari kapasitor kita hubungkan ke regulator Dari sini Dari sini Dari sini Hubungkan ke elfo ya Dari sini Selanjutnya Dari regulator ke resistor Sudah selesai Jangan sampai salah ya Nanti simulasi gak jalan Kadang ini Koneksinya tuh Salah mengklik kamu Oke disini kita setting Nilai tegangan daripada alternatornya Klik di alternatornya Setting 220 volt Karena memang tegangan yang tersedia Dari PLN itu 220 volt ya Untuk perumahan Untuk perkantoran Kecuali Kemangkit ya Beda lagi Frekuensinya 50 hertz Biasanya memang Asia Masih frekuensinya 50 hertz ya Kalau Eropa baru bisa pakai 60 hertz Jadi kita setting 50 hertz Klik OK Setelah itu Lihat modul Apa lagi yang diganti Kapasitor Klik Di nominal sini Kita ganti dengan 470 New Paran Ya Selesai semua Kecil ya Keliatannya Selesai Coba kita jalankan simulasi Nyalankan lampu light Tidak ya Nah disini Sengaja saya kasih tahu Jadi kalau misalnya ada tulisan seperti ini Berarti simulasi yang kamu bikin Regal Nah jadi Apa yang kurang dari sini Belum dipasang ground Coba lihat di Langkah percobaan ketiga Kasih ground Dari mana ground Ground bukan dari Komponen ya Kita cari dari sini Terminal Terminal mode Kita klik ground Ini kan di Ini Langkah percobaan ketiga Langkah percobaan seperti ini Jadi Biasanya Teratur Kalau melihat langkah percobaan Dengan memainkan mouse Ini kan sederhana Lanjutkan ke langkah percobaan keempat Klik And the simulation Ada Sebelah kiri bawah Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih selamat menikmati kita periksa kembali sekarang alternatornya ada lampu ya kedap kedip berarti simulasi berhasil ini lampu lednya nyala buat kamu yang pada rangkaiannya lampu led nyala itu berarti simulasi berhasil buat yang belum coba ulangi lagi sampai lampu led nyala klik disini untuk menghentikan kemudian lanjutkan ke langkah percobaan 6 kita pasang DC voltmeter klik ini ya DC voltmeter bukan di komponen tapi di icon sebelah kiri ini virtual instrument mode pilih DC voltmeter paralelkan antara ground dengan LED red disini sudah dibesarkan sedikit dipasang antara ground dengan light emitting dioda kita pasang kalen buat jalurnya satu lagi di sebelah mana DC voltnya nih antara dioda dengan elko ini bisa buat sejajar maya gambar kelihatan napi klik rande simulasi lihat langkah percobaan 6 klik ini datat di modulnya datat besarnya tegangan yang tertera pada DC voltmeter kalau di ibu itu sekitar 48 0,5 sama 5,02 ini kenapa masih tidak tetap karena memang rectifier itu sifatnya beriak ya jadi tegangannya juga masih belum stabil oleh sebab itu kita pasang elko disini supaya tegangan stabil akhirnya untuk DC voltmeter kedua tegangan menunjukkan 5,02 volt simulasinya lanjut dengan langkah percobaan 8 kita pasang kita pasang DC ameter yang diserikan dengan resistor R1 nah disini 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 diserikan dengan resistor tetap tetap ambilnya dari sini virtual instrument instrument mode ini kita putuskan dulu jalurnya buat jalur baru outputnya kita pasang ke resistor oke coba diklik simulasinya nah berapa ameter disini ampernya senjata 0 ya ada beberapa yang 0,01 karena saking kecilnya sudah terbaca ya tidak apa-apa berarti memang arusnya mengalir dan rangkaian ini ini sangat kecil oke simulasi kita stop ya lanjutkan ke langkah percobaan 9 disini kita pasang AC polmeter antara trapo dan dioda kita pasang disini AC polmeter ini ya oke kita klik transimulasi ya berapa ini tegangan bolak-balik jadi tegangan dari sumber yang ada di jaringan 120 volt kemudian dalam bentuk AC ya arus bolak-balik disini kita pasang trapo ternyata setelah dipasang trapo tagangan menjadi 152 berarti ini trapo apa trapo step down ya dari 200 menjadi 152 jadi 152 dicatat ya di langkah percobaan tergantung hasil masing-masing ya masih ada batas toleransi sekitar sampai 155 volt ya oke sudah selesai di top simulasinya selanjutnya kita akan menggambar PCB layout PCB layout itu lihat hal langkah percobaan 11 atas itu ada di pojok kiri atas ini nah ini PCB layout ya jadi lihat komponennya ada ini ini PCB layout nanti kamu gambar berdasarkan rangkaiannya sudah dibuat di schematic capture oke kita buat PCB layout nya pilih komponen disini lihat pada schematic capture ini kita pasang dulu untuk dioda 1 dan dioda 2 dioda 1 disini kemudian dioda 2 disini disini ya salah satu kelebihan daripada software protes disini dia menunjukkan langsung arah panahnya kabelnya jalur track modelnya jadi auto wire disini jadi otomatis mengarah pada komponen yang ada di automatic capture kita zoom kita zoom kita zoom kita zoom kita zoom lihat langkah percobaan 13 ya ini di D2 nya klik klik kanan kita pilih rotasi 180 derja ya 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 sudah jelas jalurnya kemudian kita klik track mode tarik boleh dari D2 ke D1 atau dari D1 ke D2 kelihatan ya memang pada gambar schematic capture ini katoda dari D1 terhubungnya dengan anoda dari D2 di perjelas katoda dari D1 terhubung dengan anoda dari D2 untuk memperjelas sini track modenya kita klik kanan sini ya defaultnya 2 kali ini settingannya boleh 20 boleh kebalan daripada ini ya 30 kalau ibu pakai yang 20 lagi buat yang matanya agak burem gitu oke selanjutnya kita kembali ke component mode klik D3 pasang di bawah D2 sini ya oke pasang ini kita klik recordnya ini kalau kita langsung bisa tapi akan lebih rapi kita buat melewati D2 yang jelas dari anoda D1 harus terhubung ke D3 sudah sesuai dengan langkah 15 mana ini pada diam aja baru gambar bu langkah 15 ini langkah 15 lanjut ke langkah 16 ini kita atur pasang D4 kembali lagi ke komponen mode pasang D4 disini tentu tuh d4 d4 Kita atur track modenya. Dari... Kalau kita langsung seperti ini akan bersilangan. Mereka menyebabkan konsleting. Bisa hangus. Karena dari katoda D3 ke katoda D4. Nihilang seperti ini. Jadi kita atur D4-nya. D4-nya kita atur. Rotasikan 180 derajat. Seperti ini kan sudah jelas ya. Yang terlihat rapi. Dari saja. Untuk pasang jalur. Jangan lupa klik track modenya. Kemudian dari katoda D2. Kita pasang ke... Satu... Sudah... Sudah. Satu... Sudah. 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 selanjutnya kita pasang kapasitor kembali ke sini kita simpan antara diode 2 sama diode 3 ini juga akan tumpang tinggi, jadi sebaliknya kapasitornya kita atur coba clockwise seperti ini dan terlihat terapi pasang trademarknya kemudian kutub negatif daripada kapasitor ini kita pasang ke anoda pada D 3 jadi sebaiknya lewat jalur bawah ini ya biar rapi dan tidak ada tumpang tinggi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selesai kapasitor lanjut ke regulator kita pasang antara diode 3 dan 4 di bawah kapasitor jadi jalur jadi jalur 2 nya terhubung ke kutub negatif daripada kapasitor kapasitor kemudian jalur 1 nya terhubung ke katoda daripada D 4 tidak kesini sini-sini akan banyak memotong ini ya jadi kita lewat atas aja terima kasih selanjutnya kita pasang resistor langkah percobaan 20 ya resistor kita simpan di atas kapasitor di samping D 1 nah resistor disini kenapa tidak ada jalurnya kalau tidak ada jalur disini kita kembali lagi ke schematic capture kita hapus dulu semua alat ukurnya supaya resistor ada jalurnya ya ini kembali diserikan kita pasang kembali lagi setelah sudah ada kita pasang ininya ya jalurnya ini jalur 1 ini jalur 2 sesuai gambar tapi tidak perlu dirotasi karena susah karena susah kita akan tumpang tindis sama ini jadi sebaiknya jalur 1 pada regulator kita hapus dulu ya ini kita pasang ini kemudian kita pasang ulang yang jalur 1 untuk regulator ini terima kasih klik kondrati kita unang ini klik kanannya untuk menghilangkan kaitan terima kasih Terima kasih. 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 Pertanyaan di inbox, itu jalur nabiru mamir itu otomatis. Kadang untuk beberapa ada yang beda warnanya. Otomatis yang penting di sini tidak ada tulisan error. Nih, no CRC error di bawah. Berarti itu benar ya kita sambungnya. Hubungkannya benar. Selanjutnya komponen yang harus dipasang, ini otomatis. Lagi di sini tidak ada tulisan no CRC error, berarti sambungan yang kita pasang benar. Komponen selanjutnya adalah transformator. Untuk transformator, kita klik ini. Kita pilih yang 80 dan 40. Bu, 8 menit lagi ya. Oh ya. Oke, karena trafo ini kakinya ada 4. Siapa, Pak? Ini, satu. 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 Dan dari sini. Satu. Tentu berikutnya. selamat menikmati 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 sebagai trigger selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati